Nah jadi buat lo semua yang pengen tau tentang video bi lo tonton ini Itu kalian akan besar dengan itu Nah cara melangkahnya Kupi abaikan saja Anggap saja ketika ada orang yang bujat kalian Mereka sedang sakit dan kalian sehat Oh Drumnya itu masih ter Itu pager ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santon Oke guys kita tetap akan reksikan lagi tentang VOB Voice of Baca Pro Ya masih ya kita untuk baca Ngulas-ngulas lagi lah Tentang VOB Interview, tanya jawab Request ataupun reaksi tentang VOB Segala sesuatu tentang VOB Tentang masa-masa dulunya VOB Kenapa sih kok diciptakan lagu ini Kenapa sih VOB begini begitu Ah seperti itu lagi Nah kali ini ada yang Dibilangnya ada yang Kita kuliah sebalik lagi nih ya Jadi buat lo semua yang pengen tau tentang VOB Lo tonton ini Ya aduh pas at filmnya lah Dan komennya lonceng dia tekan Oke kita langsung nonton Kamarnya VOB Kamarnya VOB atau gimana Eh kenapa Waalaikumsalam Oh gara-gara terlat jadi perang dingin Perang diem-dieman Sipi kayak kuburan Halo Lads Apa kabar Nah sesuai janji kita kemarin Bicara dalam hati gitu loh Oke 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 Dari pada diem-dieman gak ngapa-ngapain Mending diemnya sambil jawab pertanyaan dari kalian Bisa eknya lu Pertanyaan pertama Oke Pertanyaan pertama Oke Misalnya nih Misalnya Kalian punya rejeknya lebih Almi Oke Jadi kalau yang gini nih Memang untuk punya rejeknya lebih Udah pasti ya Utamanya Memang Karena kita ada lima ya Yang kelimanya harus kita naikkan Atau misalnya ada rejeknya lebih Yang kelimanya itu sendiri Kita itu Umroh Atau naik haji Nah tapi 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 nih Karena tadi yang ngobrol Atau naik haji Ngobrol-ngobrol Atau naik haji Ngomong ini sendiri Adalah Siti Gue pernah ngeliat juga Itu videonya dia Sayangnya luar biasa Dengan orang tua itu sendiri Sampai orang tuanya itu Nganterin dia loh Nganterin dia itu Sampai ke airpot Jangan salah Airpot atau-tah-tah Pas lagi kunjungan keluar tuh Kunjungan ke Eropa Jadi bagaimana Ke Eropa Itu ada tuh Nangis Sampai nangis Keren-keren sih Perjuangan Ataupun Keinginan mereka Untuk membahagiakan Orang tua mereka Lanjut Lanjut Mau tanya Kampang bisa duduk bareng Bersama Balai Ceprot Se Indonesia Nah Ayo Benar-benar Kapan Oh Nice Nice Jadi Maksudnya begini kali ya Permintaan yang dipertanyakan Itu sendiri Memang Kumpul Iya sih Nama juga Kalau misalnya musisi Beda ya Kalau misalnya Jumpa fans ya Kalau jumpa fans Kayak misalnya lagi Ya gini kan Kalau mereka itu sendiri Ketika lagi jumpa fans Kumpul dengan Balai Ceprot Ya gitu loh Jadi maunya Dengan acara konser Seperti itu Mungkin sebenarnya gini ya Enggak Jadi untuk orang-orang Jadi Yang untuk BTOB itu sendiri Yang kita pingin sih Sebenarnya Kayak jumpa fans Kumpul bersama Ada yang syukuran Atau apalah Seperti itu ya Nggak ada yang syukuran Apalah Diberlanjik itu Kita kumpul bersama Nih Nganji bareng Boleh nggak Ya gitu kan Bener dong Nganji bareng Atau tahlil Apa Kayak semacam Zikir Gitu lah Ih keren kali ya Keren kali ya Ada martin Syukuran bersama Balai Ceprot Keren Ada seperti itu ya Atau misalnya ada Temu kangen Yee Bisa aja Ah Kok Gila dah Lanjat-lanjat ah Oke Oh iya bener Evinya nih Wow Ada yang punya rahsia Kapur nih Kasih tau Nggak ya Nggak deh Tapi kita perlu main Di setiap Opa Dan yang punya acara Ngelebasin kita Buat belanja apa aja Nice Iya Iya keren Number 4 Keren Oke Oke isan organisasi di teater karakter kita saat itu memang keras plus hobi banget nguritik bisak sekolah di mading-mading sekolah Oke tapi kirim ya cocok bikin band musiknya juga berisik dan Awel juga emang berisik hehehe dari situ lahirlah boys om Bacetron diambil oleh Tidak! Tentang isu negatif Tentang pro dan kontra GUMRAH Isu kalian akan besar dengan itu Nah, cara melangkahnya Cukup biabaikan saja Anggap saja, ketika ada orang yang hujat kalian Mereka sedang sakit dan kalian sehat Oh... Serah nih Kalian yang sehat, ya terus loh Berkarya, belajar Dan pada akhirnya Ketika Mereka bisa memberikan pembuktian Anak-anaknya bisa sedikit-sedikit Memberikan pembuktian Menurut saya itu mulai selesai Apropontra, sujak, kulit Pada akhirnya Mereka bisa Berdiri sendiri Menunjukkan diri bahwa mereka baik-baik saja Sampai hari Nomor 5 Thanks Jumlah Ya sih, benar ya Jadi... Itu udah, kalau misalnya seandainya mentor Dapet jadi guru Maksudnya gitu loh Dapet guru yang baik Mentor yang baik Abah Ersa Yang bahasanya di belanya Bisa dijadikan abah Bisa dijadikan kakak lah Gitu kan Kalau misalnya kita lihat itu sendiri Omongannya itu enak Enak banget Bener-bener Bener-bener bahasa guru lah Bener-bener bahasa guru Sampai yang tadi gue ambil kesimpulan Kalau misalnya mereka ada yang membuli lu Ya kan Kalau misalnya mereka ada yang membuli kalian Atau Kembali lagi buat diri kita ya Kalau misalnya ada yang membuli kita Gitu loh Di saat lagi kita Bermain bahasanya di belanya mungkin Dengan hobi kalian Dengan apalah Gitu Seperti tadi juga Gitu Anggap aja yang membuli itu adalah Orang yang sakit Kalian yang sehat Nah, sekarang Untuk kalian yang sehat Tetap kembangkan kreativitas kalian Ini kan di panggung ahjatan gitu ya? . keren ya masih masih ini banget loh ini masih sampai kali ya ya nonton masih ada anak-anak kecil di depan itu kenapa sih harus ada gitu-gitu lebih banyak nontonnya ya gitu loh nama juga memang penghajatan jadi mohon dimaklumi ya gitu beginilah gitu mumpung dapat konser gratis gitu loh kalau misalnya dapat konser gratis seperti ini iya wajar lu pasti bisa nyentuh panggungnya gitu loh ya untuk anak-anak kecil yang disitu ya mereka mencukup apa panggungnya luar anda luar biasa jadi gini ya maksudnya memang kalau bisa nyentuh panggung panggung yang udah sekarang-sekarang ini sendiri gila ada jarak bro tuh kan di belanja untuk masuk ke panggung lu gak bakal bisa nyentuh panggung gitu ini ya mau dimaklumi inilah ada panggung hajatan Indonesia banget hahaha lanjut oh iya itu masih resipinya bertiga ya di belakang ya oke ya kita kira sebalik dulu nanti obi obi ya voice of baca prod sering disingkat ini adalah V obi adalah grup musik metal yang berasal dari Garut Jawa Barat band trio wanita yang digagas awal 2014 ini digawangi oleh Marsha kokans dan gitaris Siti drummer dan Widi ini basis dibentuk sejak ketiganya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah dan dinamakan dengan baca prod jadi ini menurut bahasa Sunda adalah baca prod yang berarti berisik atau bawel ini mempresentasikan musik sebenarnya jadi mempresentasikan musik yang mereka bawakan atau mereka mainkan berawal saat Marsha Siti dan Widi mengikuti kegiatan ekskul di salah satu madrasah MTS di Singajaya Garut dengan bimbingan Abah Ersa Eka Susila Satya biasa disapa Abah sebagai pelatih sekaligus guru konseling di sekolah tersebut Abah juga kerap mengajari ketiganya bermain musik dan memberikan referensi tentang musik hingga mendorong ketiganya untuk tampil dalam ajang kompetensi musik di daerahnya sejak awal dibentuk pada tahun 2014 di tanggal 14 sebuah ini banyak pertentangan yang dihadapi terutama dari lingkungan sekitar karena gaya musik yang mereka mainkan dianggap tidak pantas namun di tengah pertentangan tersebut si Obi malah mulai dikenal dengan mengikuti sejumlah festival dan pertunjukan di kota-kota Jawa Barat hingga menyuarakan kritik-kritik sosial tentang apa yang mereka rasakan melalui ekspresi musikalitas nge-t inventari di dunia iya itu sampe ngelain kayak gini drumnya itu masih ter.. itu pager ya? pager rumah orang atau gimana? Go'ah Go'ah Glam ya Go'ah Gini guys ya Ya memang gitu loh Mungkin memang kalau disana itu sendiri Nah juga konser Ini gue gak tau Kayaknya konser Disini adalah konser Halal bihalal Atau gimana Jadi sepulang Sekolah V.O.B. pentas Di acara halal bihalal Ikatan pemuda pasir jonge Jadi mereka diundang nih Ya kan Ini gue lihat disitu panggungnya Tapi depannya pager Ya iyalah Keren ya Keren atunya Pagernya pakai pager pembatas besi Gitu kan Dibanyakan Nanti dikasih bodigar Sampai ya kan Kalau misalnya konser besar Ini udah bener-bener dikasih pager permanen Keren Keren atunya Gila Lanjut Gila sih Gila sih Benya itu Goal ya Gramnya Merek Gila masih pakai Bagi sekolah Hantunya Keren Gila ya Keren Gila 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 Mereka diundang acara pemuda Gue udah yakin untuk acara pemuda itu sendiri Juga jarang Kalau misalnya anak-anak ini Ya mungkin ya Kalau misalnya di yang gue tau Untuk acara pemuda Ikatan remaja Ataupun karantaruna Seperti itu Kan biasanya di umur-umur 17 18 Itu pun juga paling muda Paling muda-mudanya ya 16 17 18 Ya kan Biasanya kumpul Rata-rata sih Udah umur-umur Masuk 19 20 Biasanya Seperti itu kan Tapi ya gue kata Mungkin kalau misalnya disana Mungkin Lebih keren kali ya Abis aja Umur-umur mungkin 15 15 14 15 Kali ya It's okay Keren-keren abis Tapi Kalau gue bandingin Di lingkungan gue Di lingkungan gue Jadi memang kan Kalau misalnya lingkungan gue itu sendiri Yang kumpul rata-rata adalah Orang-orang Yang udah lulis Sekolah STM Sekolah SMK Oke ya kan Sekolah SMK Berarti umurnya sekitar 17 Sampai dengan 18 Tapi 19 tahun lah 18 sampai dengan 19 tahun Nah mereka ngundang Jadi gini Gue malah membayangkan Jadi di umur 18 19 tahun Kita mengundang Namu kita itu sendiri Anak SMP Untuk manggung Kan kalau misalnya Kayak gini Udah bener-bener Gitu loh Udah bener-bener Bahasanya Bener-bener Disalutin Udah bener-bener Diakuin Gitu loh T.O.B. itu sendiri Di masa SMP-nya mereka Masih dibully Gue Alhamdulillah Apa di belanya itu Udah banyak banget Di belanya Yang Yang dalam artian Katanya sih Di belanya Banyak banget Di belanya gitu loh Katanya sih Banyak banget Di belanya yang Sudah membuat Fans-fans dari Balacet Aduh kangen juga sih Sebenarnya Pengen tau juga Penjuangan-penjuangan Tapi gak apa-apa Nanti kita bantu Dikit-dikit Gue bantu Dikit-dikit Kalau bisa gue Dapet informasi lagi Nanti kita bantu lagi Seperti ini Ada potongan-potongan Khusus Tentang SMP-nya Sejarah mereka Oke Kita belajar Oke Lanjut Lanjut Ini di tanggal 10 Agustus 2015 loh Tuh iya-iya Dipager tuh Ini berarti Belakangnya Depan-depan Di belakang sama orang Pantesan Sampai ada motor Markirnya depan Sampai ada motor Ya udah Sudah Oke Keren Luar biasa Gila lu SMP SMP udah dipanggil Mereka nih Jadi gini Ini gue dapet Untuk video ini sendiri Adalah di tahun 2015 Di uploadnya Gue gak tau ya Apakah mungkin Baru di upload Di tahun itu Atau di bulan yang sama Di 2015 itu sendiri Tapi intinya gue dapet Ini videonya Dari voice Sobatnya upload itu sendiri Adalah di tahun 2015 Mereka Dirikan itu sendiri 14 Februari Ya kan Di 2014 Gila lu Baru satu tahun Udah dipanggil Kesana sini Keren kan Udah terkenal Jangan lupa subscribe Nyalakan komen Nyalakan lonceng Dekan Oke Wassalamualaikum warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax